Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya sahabat sekian sudah makan malam belum Sekarang pukul 10 malam Saya mau makan malam dulu By the way Sahabat sekian menunggu makan malamnya apa Kalau saya masih berada di kota Padang Dan menunggu makan malamnya adalah Taraaa Ya beli terus kalau disini ya Tidak masak Apa ini? Ini adalah sate Tadinya mau cari sate Padang Namun Sate favoritnya Tutup kena hujan Runa ya Hujan-hujan itu Jadi yaudah deh Coba sate Madura Di kota Padang Gimana sih rasa sate Madura Yang ada di kota Padang Oke Kita Rasain dulu Bismillahirrahmanirrahim Padahal manis Ini pakai lotong-lotong daunnya Teksturnya lontong daun Bismillahirrahmanirrahim Yus sebelum makan apa-apa Di dahulion sama air putih dulu Untuk melancarkan pencernaannya Ini lembut ya Apa namanya Lontong daunnya lembut Enak Tapi Ini sate-sate ayam Wah ada sate kambingnya Ini bukan yang asal sate ya Memang Sate-nya enak Berapa tadi harga sate-nya yang? 20.000 rupiah Jadi standarnya Tadi yang beliin suami Sekalian dari luar Standar makan di kota Padang itu Baik nasi, sate Dan yang lain-lain itu 20.000 rupiah Dan ini untuk Bumbunya enak Beda dengan sate yang penuh Saya makan di Malembang ya Ini sate Madura Ini sate Madura-nya emang enak Sate Madura apa ini ya? Lontongnya lembut ya Jadi kalau yang kabarnya Sate Madura ini Malah banyak bisa ditemukan di kota Medan Tuan Bayang Dan kota-kota besar lainnya Tapi justru susah untuk ditemukan di Maduranya katanya Justru sate Madura ini Banyak ditemukan di kota-kota besar Bukan di Maduranya Referensi dari Google seperti itu Ini sate Madura itu Serehatnya ayam Namun Ada jumlah yang kambing Dikati kolesterol ya Ada satu sate Madura di kota Padang Enak Dagingnya itu emang daging Bukan koyor-koyor gitu ya Bukan kulit Kadang kalau yang pedang sate yang penuh Kalau itu Dia kasih luk-luk Dan ini memang dibakan Sampai hitam nih Isinya berapa 22 4 5 6 7 8 9 10 Kandar ya Isinya 10 buah Dengan ingin Laper Enaknya makan Sate Madura Berapa orang Madura Terkenal dengan sate Maduranya Karena kabarnya Madura itu daerah gersang Jadi mereka lebih Makan hewan ternak Atau Lutikan ya Dan alternatifnya Hewan ternak Nah itu dijadikan sate Bumbunya itu Bumbunya itu Kacam Yang digoreng Dihaluskan Kemudian dikasih recap Dan dikasih Cabai Halo guys Terima kasih Sudah menonton Saya makan Jangan lupa Makan Jangan lupa Bahagia Kalau ke Padang Silahkan untuk Beli Sate Padang Di kota Padang Enak Tada Sampai kembali Wabarakatuh